Pusat anggaran yang nanti akhirnya juga kembali, tapi bukti pelaksanaan bilkada tersebut belum optimal. Bukti bentuk sosialisasinya atau bentuk pengawasannya itu belum optimal. Yang terjadi ya itu ada, ya bukan deadlock tapi ada gugatan. Ingat waktu itu kemenangan, tidak usah saya sebutkan namanya si A ada gugatan dari si B dari yang kalah. Kami salah regulasi sudah jelas oke kita menyesuaikan perintah dari permendaki yang pertama itu. Yang kedua, asas dan manfaat itu secara substansi, saya berharap dulu kan pernah, saya lupa secara detail terkait anggaran yang 2019. Pemilunya dulu 2000 berapa? Pemilu. 2012. 2012. Dulunya tadinya mau 22 tapi kan nggak jadi pak. Oh iya, berarti 2018. 2018. Atau 17. Rencana karena ada pemilu serentak akhirnya dirubah. Oke, yang terjadi biji berkelanjutan, yang bergantian. Yang paling utama dari harapan dari Pak Pemperdaya itu, kita sudah menyetujui anggaran, alokasi anggaran dari sesuai perintah dari Pemindakri, sesuai keperuntukannya. Namun jangan terjadi, ada sebuah defisit anggaran yang nanti akhirnya juga kembali. Tapi bukti, bukti pelaksanaan berkada tersebut belum optimal. Berarti bentuk sosialisasinya atau bentuk pengawasannya itu belum optimal. Yang terjadi, yaitu ada, ya bukan dead road, tapi ada gugatan. Lihat, waktu itu kemenangan. Nggak usah saya sebutkan namanya, si A ada gugatan dari si B dari yang kalah. Maka bersikap. Saya berharap, Pak Pemperdaya berharap, atas perdaya yang sudah kita setujui hari ini, untuk perancangan perdaya yang kita setujui hari ini, untuk menjadi perdaya yang akan dilaksanakan di 2024 itu, tidak terjadi itu. Maka dari itu, perencanaannya harus lebih detail, transparan dalam penggunaan anggaran, benar-benar sesuai sektor yang dibutuhkan. Dalam arti, tidak terlalu besar namun menjadi divisi atau ada bidang yang lain atau sektor yang lain ternyata kurang. Saya kurang tahu proses dalam penganggaran tersebut, yang paling penting saya berharap sosialisasinya. Terima kasih telah menonton!